Halo guys, welcome back to Ruang Saham Youtube Channel Hari ini kita akan belajar 2 cara melakukan investasi saham 2 cara ini biasa disebut sebagai Dollar Cost Averaging atau disingkat DCA dan yang kedua yaitu LAMSAM Nah, sebenarnya buat apa sih teman-teman mengetahui 2 cara tersebut? Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman ketika melihat kondisi market seperti apa hingga bagaimana teman-teman melakukan manajemen resiko Nah, kalian bisa sesuaikan dengan 2 cara ini Nah, DCA atau Dollar Cost Averaging kalau di Indonesia kan lebih teman-teman kenal dengan namanya nabung saham yang dimana kalian akan melakukan investasi atau top up dana secara rutin dalam periode tertentu Jadi misalnya kalian melakukan yang namanya nabung saham jadi kalian sisikan dana dari pendapatan kalian untuk diinvestasikan di pasar saham setiap bulannya atau kalau teman-teman punya dana yang lebih kalian mau lebih cepat daripada 1 bulan itu juga it's okay jadi periodenya terserah teman-teman bagaimana mengaturnya sedangkan kalau LAMSAM adalah cara investasi yang semuanya dihajar di depan jadi semuanya langsung bisa dikatakan di all in-in waktu pertama kali kalian punya pendapatan lebih dan kalian mau investasikan langsung kalian masukin semua nah sebagai contohnya ya teman-teman bisa lihat salah satu chart disini nah disini teman-teman bisa lihat ada dua garis ketika teman-teman masukin yang namanya LAMSAM di harga seribu kemudian yang kedua kalian bisa lihat ada garis yang naik turun naik turun itu berarti tipenya yang DCA di beberapa angka tersebut adalah titik dimana kalian membelinya setiap bulan maka teman-teman bisa lihat dari chart disini kalau melakukan DCA akan jauh lebih efektif dimana pada bulan ke-12 kalau ternyata harga sahamnya udah naik turun dan harganya kembali lagi di seribu maka investasi teman-teman yang LAMSAM hanya memberikan return 0% tapi kalau teman-teman lakukan DCA sesuai dengan cara disini maka kalian akan dapetin return dalam satu tahun mungkin sebesar 4%an nah jadi dari sana kita bisa lihat keuntungan dari dollar cost averaging itu sendiri sebenarnya adalah dia akan meminimalisi resiko ketika market lagi tidak stabil nah jadi kalian bisa lihat ketika market ada naik kemudian ada lebih banyak turunnya otomatis DCA akan yang namanya meminimalisir resiko tersebut bahkan kalau kalian pakai LAMSAM di keadaan seperti itu bisa aja kalian gak dapetin 0% bisa aja kalian dalam satu tahun masih minus loh tapi kelebihannya kalau misalnya market itu lagi uptrend lagi bullish trend, lagi kenceng-kencengnya naik kalau kalian menggunakan DCA bisa aja return kalian lebih kecil ya pada LAMSAM jadi ketika market itu misalnya lagi kenceng naik kalian hajar di awal pasti kalian akan punya return yang jauh lebih besar daripada kalian melakukan DCA karena ketika melakukan DCA ya bisa aja kalian udah dapetin harga beberapa kali yang jauh lebih mahal nah jadi dengan teman-teman udah kenali yang namanya LAMSAM ataupun DCA ini kalian bisa sesuaikan dengan kondisi yang pertama dari manajemen resiko jadi misalnya kalian lebih low risk kalian boleh gunakan yang namanya DCA ya kemudian yang kedua kalian gak ada dana lebih untuk diinvestasikan kalian boleh juga pakai yang namanya DCA sehingga kalian bisa yang namanya rutin sisihkan untuk investasi atau yang ketiga kalian lakukan sesuai dengan melihat yang namanya trend dari pasar sahamnya ketika trendnya mulai lagi tidak stabil kalian boleh pakai yang namanya DCA tapi ketika kalian lihat wah trendnya dari IHSG bagus dari sektor halnya bagus dari emitenya juga bagus kalian mau langsung hajar LAMSAM itu juga akan lebih efektif jadi itulah dua tipe cara melakukan investasi di pasar saham buat teman-teman yang masih ada pertanyaan kalian boleh langsung komen di kolom komentar dan nanti tim wahang saham yang akan membantu menjawabnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian sehingga bisa lebih bermanfaat thank you for watching, see you on the next video